ini ada berita penting banget guys ya ini ada berita penting banget hari ini di twitter bahkan di salah satu grup di facebook mengenai hotel dimana ada salah satu salah satu orang ya kita tahu orang ya yang mengalami musibah saat memasang kamar dimana dia harus membayar harga kamar yang semulanya hanya 538 ribu itu dia harus membayar sampai 23 juta guys jadi begini kronologinya guys hello guys apa kabar semuanya welcome back to see my day traveling again terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku dan sudah memberikan komentar juga dan bagi teman-teman yang belum dan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe channel ini silahkan subscribe channelnya dulu dan nyalakan tombol loncengnya juga ya guys ya terima kasih sebelumnya aku lagi aku lagi membahas salah satu berita yang cukup viral mengenai hotel menginap di hotel dan pemesanan hotel ya jadi ceritanya begini mereka itu sudah memesan kamar mereka itu sudah memesan kamar melalui travel agent dan pembayarannya itu pada pembayarannya sudah melalui mbanking cuma pada saat hari hanya itu ternyata mereka salah booking tanggalnya jadi tanggalnya yang seharusnya mereka cekin besok mereka datang sekarang nah itu kan tidak bisa guys tidak bisa teman-teman lakukan hal seperti itu apalagi teman-teman lakukannya lewat online karena itu sudah tercatat di agentnya jadi dalam sistem mereka di tanggal segitulah teman-teman harus cekin dan tidak bisa dilakukan hari ini juga dan kemudian dari pihak hotel sendiri mereka menyarankan kepada pihak tamunya ini untuk reschedule atau memindahkan tanggal kedatangan atau tanggal check-innya yang ini pada hari ini dan kemudian diikuti juga dengan kemudian si tamu ini mengikuti saran dari hotel itu dan mereka kembali membukinya lewat travel agent tersebut melalui online jadi kondisi pada waktu itu itu sang keluarga ini itu dalam kondisi yang mungkin letih dan mereka membawa anak juga capek jadi mereka tidak melihat dengan seksama harga yang tertera pada saat mereka ingin reschedule itu jadi sang ibu ini jadi mereka asal main click aja guys main click aja mereka mau reschedule karena mereka mau istirahat cepat-cepat jadi mereka asal click aja sebenarnya angka pada waktu itu adalah 23 juta untuk reschedule dan mereka melihatnya itu sepertinya hanya 230 ribu jadi perbedaan nol itu mereka tidak tidak lihat dengan seksama jadi mereka asal click saja dan kemudian mereka diberikan virtual account dan mereka main transfer aja seperti itu dan dan ketika mereka sudah dan melakukan booking reschedule dan membayar pihak hotel juga tidak memberitahu dengan detailnya apa yang terjadi sebenarnya dan hal ini terjadi dan hal ini baru disadari oleh para tamu ketika mereka sedang di kamar dan mereka mendapat tagihan seberapa 23 juta itu saja para tamu sang tamu ini sangat kaget sekali dengan apa yang terjadi ternyata mereka baru saja membuat reschedule untuk menginap dengan harga 23 juta oke ini ini pengalaman yang sangat buruk sekali dalam berlibur guys karena apapun yang terjadi kita tuh sebaiknya harus membaca dengan sesama persyaratan dan term kondisi pada saat memesan terutama pada saat memesan secara online karena disitulah itu adalah bukti otentik apa yang kita dapat apa yang kita bayar apa yang kita dapat dan apa yang kita beli seperti itu guys jadi apa yang terjadi sekarang jadi pihak hotel bersikuku bahwa bahwa itu itu adalah harga yang memang wajar bagi mereka karena harga dalam hotel itu selalu berubah-ubah setiap harinya setiap detiknya terutama pada saat musim ramai guys jadi ini aku kasih lihat ya capture-nya ini awalnya mereka membesar seharga 538 guys dan kemudian mereka ingin mereskejul dan yang sudah reskejul itu tertera jelas banget harganya disini adalah 23 727.000 jadi hal semacam ini sangat vital sangat vital sekali ya sangat parah sekali jika teman-teman tidak melihat dengan seksama jumlah uang yang harus teman-teman bayar ya apalagi ini sangat besar sekali jadi jadi aku sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi guys dan pertanyaan berikutnya kenapa kok bisa seperti itu ya namanya sistem ya sistem itu kadang-kadang bisa bisa error juga ya jadi harga yang mulanya 500 bisa 5 juta dalam sekejap tapi itu tidak akan berlangsung lama dan akan terus di update oleh pihak agent mereka sendiri mungkin saja waktu itu tiba-tiba memang lagi error sistemnya dan pas banget sang tamu mengalami musibah atau bisa dibilang apes ya dan ini semoga tidak terjadi pada teman-teman semua ya jadi kita harus lebih teliti dalam memesan suatu kamar terutama pada saat melakukannya lewat online jadi kita harus lihat detail tipe kamar harga yang kita beli terus tanggal ya tanggal biasanya sering sering sekali mereka itu salah menempatkan tanggal yang mereka inginkan kadang-kadang bulan itu bisa salah untuk memesannya dan ketika kita datang tiba-tiba pihak hotel bilang bahwa ini bukannya bukan sekarang harusnya minggu depan itu memang sangat sayang banget ya apalagi kita melakukan perjalanan antar pulau atau dengan pesawat jadi mau tak mau kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memesan kamar lagi untuk karena kesalahan kita sendiri namun dari kejadian yang aku tayangkan hari ini itu akhirnya mereka ada jalan keluarnya jadi teman-teman jangan khawatir untuk jika menghadapi masalah seperti ini kita bisa melakukan dialog secara kekeluargaan lewat 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 agentnya juga dengan hotelnya jadi jika mereka ini rasanya tidak masuk akal maka ini akan bisa diselesaikan secara kekeluargaan guys dan seperti kejadian ini tidak perlu waktu lama akhirnya pihak hotel sendiri mereka mau merifun atau mengembalikan uang uang yang dianggap tidak wajar untuk dibayarkan dalam satu malam itu 23 juta jadi sang tamu akhirnya mendapatkan uang yang kembali sebesar 22 juta dan tetap membayar dengan harga yang normal untuk reschedule mereka oke itu aja teman-teman pelajaran hari ini dan pesan aku dalam berlibur juga kita harus henti hati-hati apalagi kita membawa budget yang terbatas oke thank you for watching and I'll see you on my next video selamat menikmati